Pemirsa, para pelaku industri retail menilai kebijakan larangan impor makanan dan minuman asal Tiongkok akan berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat hingga 10%. Untuk menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha akan mensubstitusi ke produk lokal hingga mengimpor produk sejenis lainnya dari negara ASEAN lainnya. Para pelaku usaha menilai dampak dari penyebaran virus corona akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional termasuk tingkat konsumsi masyarakat. Asosiasi pengusaha retail Indonesia memprediksi tingkat konsumsi masyarakat Indonesia di industri retail turun mencapai 10%. Hal ini akibat dari penghentian kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal China dan penghentian sementara impor makanan dan minuman dari China. Menurut Ketua Umum APRINDO Roy Mande, sejumlah langkah mulai dilakukan para pelaku industri retail untuk menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kebijakan pelarangan impor makanan dan minuman asal China. Salah satunya dengan mensubstitusi produk makanan dan minuman asal Tiongkok ke produk lokal hingga mengimpor produk sejenis dari negara ASEAN lainnya. Dalam hal ini APRINDO menyampaikan bahwa memang dampak tersebut pasti akan mengena kepada sektor konsumsi. Karena apa? Karena sektor konsumsi kalau kita ketahui masyarakat yang biasanya berbelanja barang-barang kebutuhan tersebut akan mencari. Kemudian ketika tidak menemukan pasti mereka menahan belanja. Dan ketika mereka menahan belanja, otomatis konsumsi yang biasanya terjadi di pelaku usaha retail, di anggota-anggota APRINDO itu juga akan tertahan. Tidak ada produksi atau tidak ada transaksi. Seperti diketahui, negeri tirai bambu menjadi pemasok barang impor non-migas tertinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor non-migas China sepanjang 2019 sebesar 44,58 miliar USD, lebih tinggi dari 2018 yang mencapai 4,41 miliar USD. BPS mencatat sejumlah komoditas barang impor asal China mulai dari makanan, minuman, buah-buahan hingga sayuran. Dari Jakarta, Adh Firmansyah, IDX Channel.